yo sobat review semua ketemu lagi nih di channel gf Oke sobat semua kali ini gue masih akan membahasnya tentang game Ragnar Eternal Love pada kesempatan kali ini gue bahan berhasil tentang gimana sih caranya untuk Cheng kelas yaitu kaceng kelas dari Advan kelas E ke Advan kelas D Buat reber semua yang udah tahu gimana caranya silahkan dah di skip aja cari tutorial selanjutnya aja cuman buat sobat semua yang belum tahu gimana caranya kali ini gue bakal diselesin gimana caranya untuk Cheng kelas Adventure Oke jadi di game ini ini ada yang namanya kelas-kelasan sobat reber semua dari kelas F yang paling rendah E kemudian D kemudian C kemudian kalau nggak salah yang terakhir adalah adventure quest kelas B nah kali ini gue bahkan kasih tahu ke sobat semua gimana sejaranya buat Cheng ke Adventure kelas D Oke sobat Reber semua untuk apa namanya Cheng dari Adventure kelas E ke Adventure kelas D minimum apa namanya Adventure book kita adalah sudah level 20 seperti ini sobat Reber semua jadi untuk berubah job atau net tingkat dari Adventure rank E ke D maupun kemudian D ke C dan selanjutnya itu kurang lebih adalah 10 tingkat jadi dulu waktu di Adventure rank F itu dari Adventure 15 kemudian eh sorry Adventure 10 kemudian untuk rank E ke D Adventure 15 kemudian ini Adventure kelas D Adventure di level 20 kemudian nanti kalau C berarti di level 25 dan seterusnya jadi otomatis ini adalah level 20 untuk Adventure kelas D syarat pertamanya adalah itu sobat Reber semua kemudian syarat yang kedua adalah kita sudah harus melakukan kill atau kalau nggak kita berkontribusi dalam membunuh kill MPP Osiris ini sobat Reber semua untuk MPP Osiris sendiri sobat Reber semua bisa cari dah di maupun PT maupun di map aslinya yaitu di piramid second floor kalau di piramid second floor atau di map aslinya jangan lupa untuk cek tabel MVP ini nah ini kurang 7 menit lagi mau spawn di piramid second floor oke kalau udah kill Osiris kemudian yang kedua adalah selanjutnya adalah kita jalankan aja misinya langsung aja kita jalankan biasanya karena syarat yang pertama yaitu kill Osiris ah sorry syarat yang pertama Adventure level 20 udah selesai ini udah dicapai kemudian kill Osiris juga udah selesaikan selanjutnya kita kita pergi ke perundara kita langsung aja ke perundara sebetulnya semua teretetetet ini dia nanti disini akan terbuka quest ini dia questnya sebetulnya semua untuk info aja jadi nanti setiap kali kita open atau kita naik tingkat itu nanti akan ada skill Adventure skill yang bisa ditambahkan yang sebelumnya belum bisa ditambahkan atau belum bisa kita beli nanti setelah kita mencapai rank tersebut entah itu rank D nanti rank B rank C itu nanti akan ada tambahan skill atau Adventure skill yang bisa kita beli untuk kita tambahkan ke karakter kita misalnya ini yaitu nanti setelah kita sampai ke Adventure kelas D berarti kita nanti bisa beli yaitu kombat skill atau shortcut auto plus satu kemudian Adventure skill socket satu tambah satu bar slot skill kemudian melepas big wing chonchon wing bisa menekan ke kamu dan anggota tim ke posisi save map dan terakhir adalah saat ada berada di satu map bersama partia angkota kelas yang berbeda mencapai 345 drop dari monster meningkat 10-15-20% seperti itu support review semua nah jadi nanti bisa kita bisa menambahkan apa namanya skill Adventure skill ini langsung aja yaitu questnya di Kakarow nih upgrade level D langsung aja support review nah 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 buru banget ya nah seperti ini oke oke vertifisivasi oke menambah menjadi petang G Morgan Harrison di dengan kita mengerti tetap nah ini dia nah ini dia kita harus ke morg sepertinya semua jadi so langsung aja kita pergi ke morg jadi nanti disini jadi nanti disini selain kita harus skill MVP sama sudah adventure kelas oh adventure level 20 nanti kita juga harus mempersiapkan item item yang diminta nah item item apa apa aja yang diminta nah nanti sambil kita ikuti questnya sambil kita cek oke bagi sobat river semua yang kebetulan punya item itemnya ini kan jangan dijual deh lumayan itu bisa buat apa namanya umpul umpul untuk menyelesaikan quest adventure kelas D karena kalau gak salah di adventure kelas D ini ini kita butuh sini yang lebih kalau kita gak punya apa namanya itemnya kita cek aja dimana ini pergi ke morg untuk menemukan petualan level di Morgan Harrison oke kita temukan Morgan Harrison ini kalau gak salah kita cek aja sebut driver semua kita cari NPC Morgan Harrison info aja sebut driver semua nyamun yang nadia jadi di adventure kelas B di edd ini minimal sih kita bakal ngeluarin uang ya kurang lebih 1.200.000 ya ini dia sobat driver NPCnya Morgan Horizon ada di sini ya di sebelah sini langsung aja kita tanya kepada beliau ya ini kita disuruh membunuh 50 deset walk lagi-lagi ide bugnya keluar usah pakai selaman kalau pakai selalu keuntungan naik level rank kelas tentu saja sobat driver semua kita dapat membeli apa namanya skill adventure skill dan sorry yang tadi gue lupa adalah kita bisa membeli timing pad timing pad itu ada yang unlock khususnya untuk membelinya lewat Colorful seal ya sobat driver semua jadi ada berapa timing item pad yang kalau kita mau membeli timing itu minimal kita udah sampai ke level rank tertentu rank E rank F kemudian rank D sampai rank C yang enggak ada adalah timing pad nya seperti performat itu enggak ada di Colorful seal kemudian Devi Ruji itu juga enggak ada kalau nggak salah ya format ya Sophie dan kalau kita punya Colorful seal banyak lumayan itu bisa kita jual sobat driver semua bisa jadi pemasukan kita terutama buat sobat driver semua yang karakternya itu cuman buat apa namanya ini menyelesaikan advent adventure kalau kita selesaiin pet adventure kan otomatis tahan dapetin kalau khusus itu dah daripada enggak dipakai main itu bisa dibeliin tempat yang kita beli apalagi kalau untuk tempatnya kayak andragora batik itu lumayan harganya masih kisaran 100 tapi kalau untuk yang kayak baby desert wolf dan lain-lain itu memang harganya belum ya bisa dibilang lebih baik beli sini daripada pakai Colorful seal ya ini kita disuruh kill 50 desert wolf lumayan-lumayan banyak jumlahnya sih tentunya udah enggak terlalu ramai kayak dulu waktu pertama main jadi cepat lah untuk 50 udah sampai setengah jam ini udah 38 39 50 10 lagi tuh dua sorry ya sobat driver semua kalau ke karakternya masih kurang oke masih cukup ini masih tabel 45 46 47 48 49 ya satu lagi sobat driver semua kita SPJ biar langsung selesai ini dia selesai tepat di dekat NPC nya oke ini upgrade level D tidak masalah Oke Oke ini di sini di sini sobat driver semua kita disuruh memberikan satu emperium ini untungnya sih gue masih punya emperium cukup banyak empat jadi langsung aja kita berikan emperium nya info aja kita cek harga m1 emperium itu kurang lebih 56 56.000 singa itu kita berikan aja sobat driver semua oke oke ini yang harganya ini yang harganya cukup mahal adalah fabrik ini sobat driver semua kita cek aja harganya masih dikisaran posisi saat ini karena masih ada event itu memang masih dikisaran 200 seandainya jadi untuk fabrik ini lumayan harganya agak sedikit stabil kudengnya kok nggak kebuka ya Iya ini ini sobat driver fabric ini bukan harganya masih dikisaran uang 230 ribu dan kita disuruh ngumpulin tiga tuh udah ngeluarin uang sekitar 690 ribu sengnya sendiri sobat driver lumayan lumayan banyak uang satu juta sudah hampir habis sobat driver sekarang favorit 3 semanggi 4 daun berundung ini color color for leaf clover ini juga harganya lumayan yang sobat driver semua ya masih dikisaran sama hampir sama 200-an juga 200 200-an ribu sini eh ini ini gue untungnya masih punya item jadang yang sobat driver jadi masih gampang lah ini gudangnya kok sulit banget sih ini dia satunya iya 293 294 lah ya kita bulatkan aja tuh kalau 3 kurang lebih 882 ribu seni sobat driver semua ini gua udah ngeluarin uang kurang lebih satu juta jadi satu juta lima ratusan sobat driver semua makanya ini kuas kelas D ini ya bisa dibilang kuas yang agak mahal dibandingkan kuas kelas F sama kuas kelas C kalau nggak salah ini dia terus mainan eva dan atom death range kita beli berikan DP atau death range untungnya death range nya disini death range biasa ya harganya dia seribu sih bukan perlu di death range kalau belum thread range ada sedikit yang jual itu harganya juga beda lagi kemudian eva nya sendiri kemudian eva nya sendiri kalau harganya kalau nggak salah lima ribu ini dia eh salah bukan NPC mau buka gudang kok ini dia ini dia harganya disini nggak bisa di exchange ada harganya harganya kalau nggak salah lima ribu amazing toy ya kalau nggak salah di kisaran itu lah lima ribuan kita langsung berikan aja kemudian kalau dead range sendiri kalau nggak salah dia butuh 10 10 tambah lima 15 ribu kita tambah 15 ribu lagi ini lumayan nih sahabat reverse semua dia 13 ya mengumpulkan eva kemudian mengumpulkan death range kemudian mengumpulkan death range kemudian mengumpulkan death range oh no kita harus kill osiris sobat reverse semua langsung aja deh masih ada atau nggak ya kain sih udah kill oh tidak udah terkill sobat reverse semua jadi kita harus nunggu lagi nanti setelah kill osiris iya akhirnya sobat reverse semua kali ini kita udah berhasil ya walaupun tidak kill secara keselurangan tapi minimal kita ikut hit lah sehingga terhitung kill oke karena ini udah selesai killnya waktunya kita balik lagi ke morok biar cepet kita langsung lele-lele aja lewat kavra jadi minimal kita harus hit dulu jadi minimal kita harus hit dulu ternyata untuk quest ini kita tidak bisa melakukan kill lewat pt jadi harus dari kill osiris yang di dunjian piramid sepuluh atau lande kedua kita langsung lewat lagi ke morok kita kembalikan questnya atau kita laporkan questnya ke morok iya ini dia sobat reverse selesai ini dia sobat reviewer kita laporkan upgrade level ini dia sobat reviewer kita laporkan kita laporkan upgrade level nah akhirnya kita disuruh ke rondera untuk menamatkan questnya jadi jadi gitu sobat reviewer pertama berarti kita minimal adventure booknya level 25 bentar kita selesaikan dulu bossnya jadi kita cek dari ujian sekaligus kebutuhan saya ini untuk upgrade ke adventure quest ini teleport ke rondera 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 oke sobat ini dia udah titik 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 kita laporkan langsung ke NPCnya sehingga nanti kita langsung upgrade ke memiliki level di ranking lalu di kantor ini dia sobat reviewer jadi langsung kita melaporkan dan mengeluarkan nah ini dia sebetulnya mencapai adventure level D pet shop ini sudah terbuka satu timing item satu timing pet seperti yang tadi sudah gue sampaikan bahwa nanti kalau kita upgrade ke level D maka otomatis nanti untuk pembelian apa timing pet di Colorful Seal juga akan tambah kemudian White Walk Arena terbuka kemudian nah ini dia Smelling Woman nambah air barret oke kita ambil kemudian 500 kemudian kira ini dia Avenger kelas D dan yang ditambahkan adalah Avenger skillnya yaitu ini dia satu soket kemudian combat skill ini auto unlock shortcut autonya tambah satu itu software kemudian nanti kalau kita upgrade ke kelas C ini tambah ke ini yaitu Podlifter kemudian Space Enchance ini nanti untuk C ya Avenger kelas C kemudian kemudian untuk Colorful Seal nya yang open adalah ini dia Sobat River untuk petit dan petit jadi ini kalau kita udah punya 150 apa namanya Colorful Seal matematis kita bisa peduli timing pet untuk petit nah ini kalau udah sampai ke kelas C berarti kita bisa open lock untuk pembelian timing pet yang isis dengan Colorful Seal kemudian untuk apa namanya walking nya juga ini dia open untuk yang arena ini arena ini setiap setengah jam kita dapatkan oh dapat rumpahnya cukup bagus sih ini dua jadi ini bisa kita kumpulin jadi bisa kita pakai untuk membeli apa namanya item equip oke Sobat River semua mungkin itu aja apa namanya tutorial dari Hwe kali ini terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa untuk like videonya kemudian share videonya jika memang ini bisa digunakan untuk teman-teman Sobat semua yang main game ini juga tentunya kalian jangan lupa below untuk bubukkan atau tempelkan komentar Sobat River semua di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa untuk subscribe untuk menonton video video tutorial game selanjutnya dari channel GR ini terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir sampai ketemu di video selanjutnya dan Yoha